Intro Oke Food Lover, kembali lagi bersama saya Chef Andre dan Kak Michelle lagi ya Halo Kakak atau Ade nih? Adi aja, masih kecil Masih kecil, berarti saya sudah tua dong Jangan buka umur ya Rahasia publik Rahasia publik, oke Kali ini kita akan masak Indonesian food ya Oke Karena masih nuansa lebaran, jadi kan pasti kalau lebaran nggak mungkin nggak makan opor ya kan? Iya, aduh opor Kurang afdol gitu katanya Jadi dari Mama Suka, kita punya produk namanya bumbu insan opor Tapi ini disebutnya, kan opor itu ada beberapa ya Ada opor putih, opor kuning ini opor putih Jadi bumbu insan Mama Suka itu ada beberapa Jadi selain opor ada apa lagi sih Chef? Ada rendang, ada soto, ada opor Jadi bumbu insan ini sangat mudah menggunakannya Jadi kalau celup-celup aja Jadi deh Jadi kita bahannya di sini, pertama ada ayam, ada santan, tapi yang instan ya Ada jeruk tipis, ada air, cuma gitu aja Nah kali ini saya nggak mau masak Kali ini gantian aku yang masak Karena kamisel ini basicnya juga tukang masak Basicnya ya Basicnya Kayak gini sih merem ya? Tinggal bisa bawa mimpi kan? Bisa bawa mimpi Udah gini nggak usah pakai garam-garam lagi ya Chef? Nggak usah, jadi ini semua udah ikut di dalamnya Jadi udah ada bumbunya juga Udah ada bumbunya, ada garamnya dan yang lain Mantap Ini kayak kalau mau buat tambah-tambahan aja kan Betul sekali Jadi kalau si ini ada apa? Lemon grass atau serai ini untuk Biar lebih wangi aja ya? Ngebus wanginya aja sih Oke silahkan Jadi ini dimarinasi dulu ya Chef? Ya kita marinasi Dengan Jeruk nipis Jeruk nipis ini fungsinya satu Untuk biar nggak bau hamis Kedua biar tekstur dagingnya itu Biar agak lembut Lempuk lah ya disebutnya Itu marinasi aja Ini seponnya? Eh nggak usah, satu aja setengah aja cukup Setengah aja? Cukup Ini ada baginya Oke Mudah Habis itu ya dimix Dimix aja pakai ini coba Oke dimix Dimix aja Oke Ya Jadi di rumah Kalau mau membuat ini Apa opor bisa ditambahkan yang lain-lain Seperti ada telur Ada kentang Sesuai seleranya Tuh Baunya bau hamisnya langsung hilang Gitu Yang kedua Masukin Masukin santannya sekitar 200 ml Masukin ke kompor aja ya? Ya masukin ke pennya Airnya 1 liter atau 1000 ml Tuh Nah kok nyalain ya? Iya nyalain aja Sambil diaduk-aduk ya kak Oke Gimana nih? Ini bisa? Gimana ya? Ini pakai remote Nah nyalakan Sambil diaduk-aduk Dan tinggal dimasukkan bumbu opornya Sangat mudah sekali Tuh Masukin aja Jadi ini udah ada semua Gak usah pakai apa-apa lagi Tidak usah pakai garam Ini pakai bumbu-bumbu insan yang lain pun juga sama ya Berarti ya Sama betul sekali Tuh Dan serai Serai saya potong segini Ini tidak saya gunakan Ini udah dicuci ya Terlebih dahulu Yesenya digeprek Nah kalau digeprek saya pakai pisau yang agak besar Digeprek Buat orang-orang yang gak tahu tuh harus digeprek Kenapa tuh chef? Karena ya biar flavornya juga cepat keluar Karena disitu ada cairannya yang harus di Ngepus sedikit Nah sudah cukup Tinggal dimasukkan ayamnya Jadi untuk satu Saset bumbu Insan over ini Ayamnya itu sekitar sekilo aja Gitu Jadi kalau lebih tinggal tambahin lagi juga bumbunya Betul sekali Mudah sekali kita masukkan Satu-satunya Takut ya? Silahkan Oke Ini sangat mudah sekali Betul Aduh sih gak perlu pakai sekolah-sekolah ya Tinggal nontonin ini aja sih Sudah langsung ngerti Betul Sip Udah tinggal nunggu sampai matang Kira-kira itu sekitar Setengah jam sampai 45 menit Tergantung daripada si Pennya Salah satu terus apinya Gitu Jadi Kadang Saya juga diganti Opor itu gak pakai ayam aja Kalau mau Gak mau daging-dagingan Ya pakai telur bus Iya betul Atau telur yang sudah di ciplok Kita masukin Gini aja sih Mudah sekali Jadi kita nungguin sekitar 30 menit Berarti benar-benar sesuai selera ya Mau ditaruh apapun juga bisa sih Iya Karena kita orang Indonesia Dimanapun Juga makan Indonesia ya Betul Apalagi namanya ada rendang Bumbu instan rendang itu Saya Punya pengalaman Mau pergi dimanapun Saya bikin rendang ya Iya bener banget Betul gak Kemarin aku sih Selama tinggal di luar juga Kalau mau bikin opor atau rumah Juga pakai bumbu-bumbu instan aja sih Bumbu instan Karena bumbu aslinya kan Kalau misalkan gak di Indonesia Iya Itu agak susah carinya Betul Terus kayak satay pun Dimanapun Wih Orang padahal ya satay Pakai apa Pakai bumbu Kacang Kacang itu yang special Staple ya Karena rendang itu Di image orang luar itu Udah Indonesia banget Rendang ya Iya betul Satay dan rendang Gitu Oke kita tunggu Berarti kita tinggal tunggu aja ya Ya tinggal tunggu sambil Kita aduk sedikit Biar gak gosong Biar gak gosong Ini aromanya juga udah hampir keluar Udah hampir keluar Karena ya Masih ada proses pemasakan Gitu Siap kita tunggu dulu Beberapa menit Nah Jadi di Mama suka ini tuh Enggak hanya bumbu instan Di dalamnya Banyak Bumbu instan pun Ya ada beberapa tadi Yang saya Setelah sebutkan beberapa Terus kita punya namanya Ada cream soup Oh iya Dan mudah juga Kalau cream soup itu Tinggal dicampur apa tuh chef Biar lebih gampangnya Tinggal dicampur sama air aja Oh gampangnya Untuk kondimennya ya terserah Masukkan Contoh Cream soup jamur Kita masukkan Sampinyong Ada cream soup Sapi lada hitam Ada cream soup jagung Dan yang lain-lain Dan Produk lainnya juga ada Produk manis itu ya Seperti pancake Kita ada beberapa pancake Ada pancake Waffle Crabes Ada pancake banana Ada pancake Cokonat Banyak Jadi produk Tersinggal tergantung juga ya Kita mau tambahin apa juga Di dalamnya Betul sekali Terus ada pudding mix Banyaklah produknya Dari Mama Suka ini Jadi maksudnya Ada saus-sausan Ada dry Ada bumbu Ada MSG Ada garam Ada oil Sampai dari garam juga ada Sampai dari garam juga ada Jadi Dengan Mama Suka Kita bisa menyediakan Makanan-makanan sesuai kebutuhan Dan harganya murah Halal Enak Dan mudah didapati Begitu Nah Oke ini udah mulai Apa Matang Udah mulai panas ya Udah mulai panas ya Itu Saya tes harumnya Udah mulai keluar Udah mulai wangi Iya Jadi rekomendasi disini Satu bungkus ini Untuk satu liter Air Bukan sorry Rekomendasinya buat satu liter Santan Tapi ini santannya Santan murni Tapi kalau yang pakai yang instant Perbandingannya 1 banding 1 Atau 1 banding 5 Kayak saya Contoh 200 Apa Santan instant Pakai airnya Sekitar Dari 800 Sampai 1000 ml Gitu Nah ini bagus sekali Warnanya juga bagus Iya Gampang kan Gampang banget chef Iya Ini kalau buat orang-orang yang diluar juga kalau kangen rumah ini juga tepat banget Rekomendasi sangat rekomendasi banget Iya Gitu Jadi Apa Produk ini ya kita sediakan itu untuk memudahkan Iya Pemasakan Tapi tidak Sembarangan Buat ibu-ibu rumah tangga juga paling cocok nih Paling cocok Sibuk Kursi nanak Kayak Jumplung-jumplung jadi deh Iya kalau misalkan di rumah tiba-tiba keluarga mau dateng nih Oh iya Apalagi tuh Kita Wah di rumah ada bumbu apa ya Kita Apa Contoh bumbu opor Di rumah nggak ada ayam pakai telur pun jadi Gitu kan istilahnya Cuma punya ayam tenang tetap bisa jadi Iya Atau ketang doang telur doang juga tetap bisa jadi Kalau nggak ada sayuran aja juga jadi kok Jadi opor wortel juga bisa Iya opor sayuran gitu yang suka vegetarian Oke Nah ini opor putih dari mama suka Opar putih disebutnya Oke Udah wangi banget ya Udah wangi Gak tambah nasi sih ini sebenernya Iya Kita munggu Nasi Biasanya toppingnya saya kasih Hmm Apa Cep Apa coba toppingnya nih Topping biasanya pake Pake kentang gak sih Enggak Oh iya kentang juga itu Dalamannya Toppingnya pake bawang goreng Biasanya Oh pake bawang goreng Betul 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 Dan kalau mau pedas tinggal rekomendasikan Tinggal masukin cabai ya sesuai selera Cabai aja sesuai selera Mau cabai rawit cabai keriting juga nggak apa-apa Karena berbeda Dalam rasanya Oke Kayaknya sini udah Tuh liat Dari tekstur dagingnya pun udah keliatan Berarti ini tinggal di serving aja ya Kita serving aja Aku ambil mangkoknya Ini penambahnya juga Iya Bener kan Ini mudah sekali ya Cepet banget Cepet banget Kayak baru tutup mata udah jadi Iya Berarti kalau kuahnya sesuai selera juga ya Sesuai selera Berarti mau sebasah apa opornya Iya betul sekali Oke Ini saya rekomendasi kalau sekilo itu untuk berapa orang ya Tergantung sih Kalau lagi ke lapernya gimana Kalau udah lapar bisa satu orang ya Mungkin bisa lah buat berkeluarga Iya satu keluarga Sampai empat orang gitu Iya Nah tinggal ditabur Iya Oke Jadi ini tinggal ditambahin bawa goreng aja ya Iya sesuai Maksudnya emas Indonesia sih rata-rata ditabur dengan bawa goreng Betul Ini juga biar wangi Biar wangi Juga mempercantik makanannya Iya Simpel kan? Simpel banget Kalau mau tambah cantik apa? Kita tambahin serai nya Mantap Gitu Gitu Oke Jadi ini Opor ayam ala mama suka Gitu Ala Chef Andre dan Michelle Dan Michelle Of course Of course Of course Oke Produk kita Eh produk Hasil masakan kita Opor ayam ala mama suka Yang simple Enak Dan Cepat Cepat Gitu Kira-kira semua kalau udah terprepare bisa 10-15 menit Iya Kita bisa udah makan ya Iya bisa nih Enak sekali Gitu Pake nasi Ini bisa di Bisa aja buat keluarga-keluarga juga Iya betul Ini bisa kayak kalau misalnya ada tamu dateng Keluarga dateng Bawa bakal buat kantor juga bisa Bisa ya Semua bisa Oke Oke ini udah jadi kita cobain ya Aku udah siap nih Chef udah-udah sendok ya Saya juga sudah Oke kita cobain ya Kita cobain kuahnya dulu ya Oke Udah cepet enak banget lagi ya Bener ya Rick Recommended Yes Recommended banget Jempolnya 4 Oke food lovers Ini bisa direcook di rumah Ini basicnya bisa ditambahkan kentang Tadi ada telur Atau mau pedas pun tinggal di Apa ditambahkan Tambahin cabai ya Cabai atau cabai rawit seperti itu Oke terimakasih Kak Michelle untuk hari ini Masih juga Chef udah masih ilmu banget Telah mendampingi saya Oke Terimakasih food lovers yang telah mengikuti acara kita Masak dari awal sampai akhir Produk bumbu instan dari Mama Suka Sampai ketemu lagi Dengan menu yang lainnya Dan bintang temu yang lainnya Maaf ya Bukan ke Michelle aja Diudahin aku nya Iya oke Terimakasih dan sampai jumpa food lovers See you food lovers I love you I love you I love you I love you